Halo Assalamualaikum semuanya teman-temanku baharapun cinta audio dimanapun berada ya semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat alat anti jeklek untuk power amplifier ya teman-teman kenapa saya membuat video ini lagi karena video yang lama kurang jelas dan minta dijelaskan secara detail cara pemasangan setiap kabel ya di video kali ini saya akan menjelaskan ya cara membuat alat anti jeklek atau soft star dan menggunakan MCB dan ini teman-teman untuk alat-alatnya yang perlu teman-teman siapkan adalah ya papan secukupnya papan secukupnya MCB dan ini terminal buat colokan ya dan jangan lupa rumah untuk MCB-nya ini ini fitting lampu dikasih kabel sekalian ya sekarang lebihnya 10 cm atau 15 cm masangannya boleh bolak-balik dan yang paling utama ini lampu lampu ini yang paling utama ya jangan lupa lampunya disiapkan setelah itu kita ketinggalan lagi jacknya jack secukupnya secukupnya saja bisa 1 meter atau 1,5 meter boleh bebas nah ini dia yang perlu disiapkan adalah ini saja ya dengan alat obeng atau gomenting bebas teman-teman yang pertama-tama cara pemasangannya kita pasang dulu ini ya rumah-rumahnya kita pasang dulu semuanya nah ini dia teman-teman saya untuk tempat-tempatnya sudah saya pasang semuanya dari mulai fitting ini sudah saya sekrup ya dan ini terminalnya ini tempat MCB-nya rumahnya sudah saya sekrup semuanya pertama-tama kita pasang untuk MCB-nya yang disini MCB saya menggunakan 2 ampere ini teman-teman bisa lihat C2 mereknya ini teman-teman bisa lihat sendiri MPB ya ampere-nya ini bisa menghandle power amplifier besar teman-teman ya kenapa saya menggunakan MCB ampere kecil disini saya akan membuktikan kalau alat anti-jeglek ini bisa mengangkat power berdaya besar power amplifier berdaya besar padahal MCB-nya hanya 2 ampere jelas ya teman-teman ya kita pasang disini setelah terpasang ini ya teman-teman kita pasang ini dulu ya untuk jack jack ini kita pasang di teman-teman pasang disini ambil salah satu aja nah ini dia ya langsung pasang kesini ya MCB ini jangan di kencengin dulu setelah itu teman-teman siapkan kabel segini ya kurang lebih 10 cm teman-teman pasang disini lalu pasang di MCB nah ini untuk yang lampu ya hitam dan hijau teman-teman pasang disini gabungin kesini dan ini kesini nah begini saja teman-teman ya sangat jelas dan saya pastikan teman-teman walaupun masih pemula pasti langsung bisa ya saya pastikan teman-teman langsung bisa ya cara pemasangnya gampang banget ini dia kita langsung pasangin ya kita rapikan lampu jangan lupa dipasang ya seperti ini teman-teman ya jelas jelas ya sekarang kita coba menggunakan alat ini dulu ya bor atau gerinda setelah itu untuk pengetesan power amplifier untuk teman-teman bisa tonton di video keduanya ya sekarang kita tes menggunakan bor saya siapkan untuk listrikanya ini saya nyalakan dan untuk MCB menggunakan 2 ampere kita colokkan di sini di sini posisi off untuk MCB nya kalau kita kasih beban keadaan MCB off lampu harus bisa menyala normal seperti ini ya teman-teman dan kalau kita on kan sedrum akan normal dan lampu tidak akan nyala jadi kesimpulannya kalau kita nyalain ini sebagai contoh alat bor saya nyalakan pakai bor kondisi MCB off kalau kita nyalakan kalau lampu ini nyala tandanya pemasangannya sudah benar tapi kalau tidak nyala ini pemasangannya belum benar ini saya contohin nah ini sudah benar dan kalau kita on MCB ini listrik normal jadi perperutaran bor ini normal seperti masuk ke sini tanpa melewati alat anti jeglek ini atau softstar kita sudah on kita coba sudah benar untuk pengetesan ke power amplifier berdaya besar teman-teman bisa tonton di video keduanya untuk video ini hanya untuk cara membuat alat anti jeglek oke teman-teman sudah jelas ya semuanya cara membuat alat anti jeglek kurang lebih untuk pemasangan kabel seperti ini dan untuk bor ini hanya buat pengetesan saja ini dighususkan untuk power amplifier yang berdaya besar yang kira-kira kawiameter itu untuk MCB nya angelo atau jeglek dan saya rasa walaupun teman-teman masih awam kalau lihat video ini insyaallah langsung bisa karena ini saya praktikan dari sadan saya jelaskan dari awal sampai akhir ya oke teman-teman jelas ya semuanya cukup untuk video kali ini semoga bermanfaat kalau ada salah kata maupun di video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya cukup disini dulu jangan lupa like share dan subscribe nya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya cukup disini dulu tetap semangat salam hati saya salam wabio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.